musik yaaa trik gua kalo bubur ga diaduk adalah kuahnya itu mas gue minta kuah lagi jadi kalo udah mulai hambar gue tambahin kuah itu lagi oh iya iya bisa trik bubur ga diaduk sih mungkin lauknya duluan ya baru buburnya tiba kali iya di bawah jadinya yang keliatan low profile juga jadi nyendoknya dapet tuh langsung karena buburnya di bawah, nyendoknya kan kena lauk kebanyakan, slendry, bawah, ayam iya bisa bisa juga buburnya kena dikit gitu kan oh yang selama ini memperdebatkan diaduk dan tidak diaduk jawabannya langsung dari siir ucup masalah estetika dan rasa aja sih kalo ngomongin estetika ya lebih good looking yang ga diaduk ya tapi ujung-ujung masuk perut juga sebenernya iya tapi gimana kita menikmati aja nyaman atau ga nyaman mas silahkan mas ini dia, bartender kita yang ganteng oh iya hot cop makasih mas makasih mas makasih mas kita mau pening belum bud? ini afternoonti kayak di Inggris enak udah UK nih di Bali ngerti lah ya afternoonti ya te sore sore gitu ya ga ada susunya nih buat aja iya 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 oke sore ini di apa udah ben? gua lupa namanya tadi hot cop hot cop bersoreria bersoreria hot cop thank you banget itunya ya udah mau fasilitasi kita bertemu dengan salah satu barometer anak Jakarta barometer barometer kiki mas kiki aka ucuk asutron di asutronok urban salam jime jilatin mikrofon asik mikrofon ya mikrofon ya mikrofon bukan sentrum asal groundnya udah di atasi iya oke sore ini gua nih mendatangkan langsung nih gua di selas-sela si bukannya di swedia sweden wuuh bukannya haiti iya haiti piji piji iya 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 don ucuk tadi sir ucuk bukan jadi don ucuk don ucuk siapa ya siapa tak kenal dia kalau banyak kok mungkin banyak yang belum kenal juga pak ucuk iya apalah saya dibandingkan orang-orang terkenal yang tapi gak mungkin gak mungkin bisa ada sebuah hal besar itu kalau dibelakang gak ada om ucuk ini ibaratnya main behind the gun iya iya orang dibalik pestol iya ngapain dia dibalik pestol ya iya sembunyiin aja cepu itu kan pestol dibalik dia dibalik pestol ngapain yang menyembunyikan dirinya iya mister ucukin sekarang di foto iya oke pak ucuk kesibukan apa aja sekarang nih bener 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 pas sekolah sekarang nih titan silaturahmi silaturahmi kenapa kuncinya itu menjaga silaturahmi tetap saling support tetap waras mau ucuk ya tetap waras tetap waras saling support tetap waras karena kuncinya semua keberhasilan adalah supporting system supporting system ekosistem yang tepat iya itu ibaratnya kalau kita mau bahas ucuk nih pasti kita terkanya sinkronize sinkronize dan juga dibelakang sebuah band-band besar nah bos lu merasakan ga mungkin tapi kita sebagai pengikut-pengikut hamba-hamba ucuk lu tuh Tuhan baru lu tuh Tuhan baru gua nabi ke-27 nabi itu Tuhan baru di atasnya gua nabi aja yaudah kedua namanya kan Ahmad Dhani gua ke-27 ucuk nabi ucuk nabi ucuk nabi ucuk iya oke oke nih gua tanya tadi lu emang dari awal apa namanya dari sejak lu background lu apa sih maksudnya kuliah di bidang vcom apa-apa tuh maksudnya kok lu bisa sampai terjun di dunia ini gitu di terjun di industri ya industri nya sesuai sih sama bidang kuliah gua ya maksudnya gua juga kuliah kan akutansi wah duit-duitan ya duitnya yang takut kenapa akutansi biar bisa masuk ke setiap industri kan oh iya bener setiap industri butuh akuntan ujung-ujungnya duit lagi ya iya tetap harus ada perhitungan di setiap industri setiap bisnis harus ada perhitungan ada perhitungan ada perhitungan ya men mau dari bisnis kecil sampai bisnis yang dari mikro sampai makro masih ada perhitungan UMKM pun ada perhitungan iya lu gede nya dimana sih bang cok maksudnya memang Jakarta atau dimana kalau ngomongin tarik mundur lagi nah kebetulan gede emang di Belgia ya maksudnya pemain sepak bola iya temen sama Kevin De Bruyne oke kalau ngomongin bola gua kurang gitu oke serius kalau ngomongin tarik gede itu dimana? gede dimana gua ya mostly Jakarta ya sebenernya cuma gua SMA kelas 2 sampai sampai dari SMA kelas 2 itu tinggal di Bekasi Tunggu kembang lu berarti di Bekasi ya? Tunggu kembang lu berarti di Bekasi ya? Bekasi Tunggu kembangnya ya Bekasi ya dari Bekasi menuju ibu kota hmm nah lu kan ibaratnya orang tau lu sebelum lu aktor besar dibalik sinkronis face lu kan adalah aktor dibalik band-band gede ibaratnya tapi emang dari dulu tuh emang doyannya dibalik band atau emang lu pernah jadi orang player? seorang main band? kalau ngomongin hmm cita-cita ya mungkin hampir jarang banget gua denger orang bercita-cita jadi orang dibalik layar ya iya semua orang bercita-cita jadi orang dibalik layar pernah kayak mas ya oke jadi anak band jadi artis segala macem gitu ya cita-cita gua dari pengen jadi pemain musik lah ibaratnya sempet lu bermain musik? sempet siapa band pertama lu? lu namain apa dulu? dulu gua punya band namanya ada lah dulu bikin melodic juga maksudnya ada dulu fletus terus ada six poppers segala macem gitu lu SMA dari tahun berapa sih? SMA gua tuh lulus 2013 SMA oke kalau mungkin karang gigi lu ngebohong muka boleh tapi karang gigi ngarang lu angin banyak karang gigi disini karang gigi ga bisa nipu kalau 2000 lah kalau 2000 oke akhirnya lu mutusin untuk kuliah ya abis itu ya kuliah lah maksudnya ya standar literatur makhluk hidup kan abisnya SMA masuk kuliah kan cari perguron tinggi oke perguron tinggi yaudah kuliah disitu ngambil gimana lu? trisakti trisakti yang ambil jurusan? akutansi kan tadi akutansi lu bercanda lu banyak bercanda ya lu banyak bercanda ya itu beneran gua gak mau terjebak lu banyak emang gitu apa bukan akutansi itu beneran serius gua oke akutansi fokus gua disitu pasien gua juga di akutansi asik ya iya bener sih akutansi lu mengorganisasi atau mengmanage sebuah jadinya kan hmmm duit-duitan maksudnya duit orang ada duit gua nya juga oh ada belum dibagi aja ya iya belum dipecah oke di jaman kuliah itu lu masih melanjutkan band-band atau udah mulai masih kuliah tuh masih ngeband gua mulai kerja di industri disini tuh mungkin 2004 kalo gak salah waktu itu bantuin ya itu bantuin pestol air wah sempet lu gak kurisih pestol air don'taba iya don'taba sempet ngisi bus juga gua malah di pestol air itu nangka pestol aja lu yang menciptakan kagalah lu yang menciptakan dulu dari 92 ya tau ya pak iya emas gua lupa gak mau di ajak main sinkronis nih kemarin dia baru mendapat apa ya pendapatnya gua gak mau main sinkronis kalo semuanya bukan gua dua yang main apa gimana gitu ada satu itunya mas dia ya emang waktu itu gua settingin biar kayak poster yang main pestol terus gua under gel taruh yang gitu-gitu rumah sakit gua taruh planet bumi kosko-kosko gengengannya dia lah gengengannya dia maksudnya yang kayak gitu ya park life gua taruh gitu ramayan asol yang sekarang ya iya ramayan asol kan sekarang angga kan gitu iya udah kayak gitu tau gua minta nomor taba nanti gua siap gua siap gua siap sama lu siap oke jadi di era kuliah itu emang taba gak jawab tuh mau main sinkronis kemarin sempet dibahas kemarin sempet dibahas udah tanya belum sih udah coba puterin lagi ulang woy nanti gimana puterin ulang lu kate ku tipi itu sih kamera bos siap keren udah mah aja teknologinya ga boleh loh mundur lu nih nah tadi lu di masa kuliah lu lu masih keben-keben juga nah mulai berkarir untuk dibelakang layar tuh di kapan tuh ibaratnya sebenernya dari dari Pesco tuh udah jadi orang balik layar ya sebenernya ngurusin manajemen cuman belum se belum industri lah ya masih yang ya elah gak tau apa-apa gitu baru itu tuh mungkin 2027 kali ya pas sinkron eh pas The Majors jadi pintu masuk gue ke industri ya The Majors bukan sempet masih The Majors sampe sekarang masih sinkronis kan The Majors jadi sampe ya dari The Majors itu baru tuh wah industri tapi bukannya kalo digunakan The Majors tuh bukannya sub-industrinya emang indie banget awalnya kan tidak selebar ini maksudnya kalo sinkup industri waktu itu kan punya punya jalur distribusi yang sama kayak major label juga terus punya treatment promosi yang kayak major label juga gitu bahkan di awal di 2008-2009 beberapa artis The Majors jadi patokan industri malah maksudnya termasuk ya adanya Endaresa adanya Tulus ibaratnya jadi spotlight industri saat itu kan oke baru-baru ini apa saat itu kayaknya saat itu ya 2010 kan Tulus waktu itu tiba-tiba langsung tiba-tiba langsung ngomong masa pasar lah ya 2011-2012 kalau misalnya Endaresa pun awal kemunculannya kan ya maksudnya bikin gagir industri lah duo duo terus ya ngerubah sudut pandang juga kan orang dengan akustikan segala macem gitu baru mulai ya mungkin dulu pernah ada Frankenjen ada Yayyuan Fal segala macem mungkin pas Endaresa baru populer lagi tuh suasana akustik di angkatan milenial di angkatan milenial iya di angkatan milenial nah kalau industri musik waktu lu jaman dulu-dulu tuh sebelum sekolah dari sekarang gimana sih aura industri perindian musik pada saat itu tuh di tahun 2007 lu bilang tadi ya The Majors atau ya mungkin dari 2004 itu secara industri sih apa ya belum seperti sekarang ya karena sekarang kan kayak lu ilang 2 hari aja udah kayaknya gak dicari sama pendengar ya konsumen bisa nikmatin beberapa nama baru tuh hampir setiap hari gitu kalau dulu kan kayak siapa yang punya link banyak aja yang bisa jadi yang bisa jadi spotlight lah ya kata dulu kan ya termasuk dulu ada ya band-band ya lulusan IKJ lah kebanyakan misalnya band-band IKJ yang kebanyakan jadi dominasi industri baru mesenya trans-stream saat itu kan gitu sampe ya gue rasa dampaknya dari situ sampe mungkin angkatan 2005 ke atas tuh banyak orang masuk IKJ karena pengen ketemu artis kan nah ya ataupun bahkan temen-temen gue pun pingin itu gue pingin masuk IKJ ah kenapa? bakal jadi artis nah atau jadi artis atau pengen kenal sama anak-anak gitu nah iya dan itu sebenernya kan itu simbiosis kan iya dampak bagus buat kampusnya kan iya iya gak sekencang sih sekarang gitu dulu kan kalo gak TV, radio oke ya lu aktif di di komunitas kan iya pasti aktif kita harus dimuter dulu tuh iya 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 harus kenal satu sama lain segala macem ya naruh sampel demo belum tentu langsung jadi ini kan lu harus punya hubungan personal dulu iya 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 bisa main di di acara apa gitu sebuah acara iya iya makanya dulu kan komoditinya banyak sih dari yang bikin gigsan ya dari eranya ya park lah dulu kan ada mandi mehem terus daeraya terus ada di dejavu juga ada beberapa beberapa acara juga terus populernya imo anak-anak terus punya acara juga segala macem kan dulu banyak banget kan lu bisa bisa tau nih oh genre ini disini genre ini disini genre ini disini gitu lu bisa udah tau parknya itu ya kalo sekarang kan terlalu rame terlalu rame ngeblend banget itu ya apalagi nih yang baru apalagi yang baru gimana cara cari tau yang barunya selain dari spotify lu ngeliat music friday atau apa gitu kan sekarang lu cara cari tau yang barunya sekarang lebih ya mungkin mesti camper banget nah dulu kalo ngomongin dulu ya di era 2005 2006 itu kan orang dengerin kangen band aja kan orang kok najis dengerin ibaratnya bukan yang menghina kangen band kan banyak kan di era-era itu kan salah gengsi ya tapi tiba-tiba kemarin disinkronis orang malah nyari ibaratnya ibaratnya pengangkat kerinduan atau seperti apa fenomena seperti itu semua yang berhubungan sama nostalgia baik hal yang disuka atau tidak disuka itu kan selalu jadi kenangan manis menurut gua jadi ya itu kenapa kemarin gua nampilin karaoke melayu karena mayoritas penonton sinkronis adalah mereka yang tumbuh kembang di saat yang ramah lagi lagi tinggi-tingginya minimal mereka familiar pasti sama lagunya pernah denger lah dan ada rasa penasaran wah gua pengen nonton nih nonton raja kayak gimana ya nonton charlie van hutan seperti apa ya nonton wali nonton andika kayak gimana ya gitu ada rasa penasaran itu ada rasa nostalgia dan ada kesempatan untuk mereka bisa nonton tanpa tanpa malu tanpa malu dan mereka nonton di tempat yang emang oh semua orang seneng-seneng kok gitu bukan yang kayak lu menjar ada logo mesti nonton tangan band ke inbox nih gitu orang kan ga mau ke situ ada sisi gengsi tapi saat lu tau sinkronis fasilitasin lu udah percaya kredibilitas festival seperti apa lu ah gini dia nih gua pengen nonton beginian nih gitu tapi lu percaya ga? ini agak melenceng sih pertanyaan gua tiba-tiba si youtube ataupun platform-platform lain itu membunuh tv lu percaya ga itu? dengan adanya platform-platform itu juga otomatis menaikan si artis-artis yang yang ga kebahagiaan untuk jatah masuk ke tv-tv komersial kalo membunuh tv sih mungkin secara pelan iya ya mungkin kayak dulu ya tv membunuh radio video kill the radio setelah dari dulu kan karena saat lu di di kasih pilihan audio tiba-tiba ada yang ngasih pilihan visual gitu dengan audio gitu dari situ kan bermunculan lagi kan tv saat tv jadi populer karena orang ga ada pilihan hiburan orang kan nonton ya televisi sekarang saat lu ada digital platform kayak youtube gitu atau apapun yang lainnya semuanya udah tersuguh kan disitu jadi kayak event tv pun ngambil kontennya dari youtube gitu kan jadi kayak kenapa gua mesti nonton tv lagi gitu sedangkan tv nyomat dari youtube iya sedangkan tv nyomat dari youtube dan untungnya di Indonesia masih mayoritas penduduk penduduknya menikmati tv masih gitu ya skala skala ekonominya mungkin yang menang kebawah gitu menang kebawah gitu tapi tetep tetep ada peminatnya gitu masih ada pasarnya gitu dan masih jadi bentuk konkret ya kalau di tv sebenernya untuk naikin awareness ya karena artis tv sama artis youtube di mata orang um nilainya berbeda gitu loh orang masih lebih kayak liat artis tv ini harganya beda lebih bener maksudnya kayak misalkan ngeliat walaupun kayak Tora Sudiro gitu kalau misalkan ngeliat sekarang youtuber misalkan siapa yang diluar bayi mau karena bayi mau udah ada tv atau atak gitu mungkin di jalan juga orang ngeliatnya kayak oh yang mungkin gak banyak orang tau karena skala nya kan segmented gak satu Indonesia tapi kalau dikasih Tora Sudiro gitu waaah dari semua segmen pasti semua halangan tau Tora Sudiro tuh Tora Sudiro tuh Tora Sudiro tuh Tora Sudiro tuh kalau ngebahas sinkronis nih ide awalnya sinkronis sebenernya apa sih? maksud awalnya maksud awalnya emang buat golongan apa kan ada jualan sucian apa segala macem kan maksud awalnya sinkronis sebenernya sebagai wadah aja jadi saat itu kan pertama kali sinkronis diadain lagi 2016 kan acara musik banyak banget sebenernya terutama dari brand rokok lah lupin takut juga kan sendiri dari brand rokok rame banget acara musik tapi nama yang diajak main namanya itu-itu aja bisa dibilang ya sorry kayak bisa riff lagi ya slang lagi bukan itu kalau dari sisi sidestream lu liat nama-nama yang diajak saat itu barra suara lagi panggutan 2 lagi maksudnya sebelum ada sebelum panggutan 2 bubar kan foto ini masih sosok ya kayak barra suara lagi panggutan 2 lagi hampir rumah kaca lagi berarti kalau ngomongin itu berarti di era-era 2017 ya ibaratnya iya barra suara kan dari 2015 kan udah growth sebenernya kan karena gue manajerin dia mereka dari pertama juga ya 2016 kan kayak gimana caranya ngewadahin bikin skalanya festival eh festival yang skalanya nasional bisa ngewadahin banyak kalangan musik dan kenapa bikin sinkronis gue saat itu kan festival banyak tapi main tingnya tuh artis luar negeri kan pas itu kan lu saat lu mau bikin festival lu harus ngunang artis luar negeri biar di main lu tinggi gitu ya kan sama kayak hammersonic kayak gitu ya dulu kan ada hammersonic ada rockinland ada sounds fair ada we the fest terus itu kan ibaratnya anak kuliahan kayak wah effort banget nih untuk gue beli tiket mereka nih karena harganya kan lumayan gila-gila gila event kayak java jazz gitu atau pilihan festival lainnya jacklot yang emang bawah banget kan jadi gak ada yang di tengah-tengah nih yang skalanya pensi atau skalanya acara rokok gak ada menurut gue ya itu sinkronis awal mula munculnya tuh pengen menjadi wadah dan pengen menjadi ya pertama jadi wadah terus pengen jadi tempat eksibisi eee band-band Indonesia oke goalnya tuh objektifnya biar terjadi regenerasi oke intinya itu doang sih kita mau wadahin nih 3 hari acara semua band Indonesia kita cover lah ibaratnya oke kita ajak beberapa ya mayoritas emang kota besar tapi beberapa kesempatan gue selalu fokuskan ada kota-kota kota-kota yang di luar kota besar untuk gue coba ajak juga ke dalam sinkronis tujuannya emang menjadi wadah jadi wadah jadi wadah biar punya kesempatan yang sama kan saat itu ya jersinkronis terjadi ya benar-benar ya alhamdulillah sekarang dari sisi gue nah sisi gue ya jadi wadah dan terjadi regenerasi disinkronis gitu ya bah diluar regenerasi bahkan bisa bisa menghidupkan kembali band-band yang udah udah mati suri tadi ya udah gak punya kesempatan tiba-tiba langsung high demand lagi ya bener-bener maksudnya kan tujuannya sampai nih biar ya gue kan biar bikin industri nya berwarna lagi lah separuh menjual kerinduan juga berarti itu ya ada sisi kerinduan ada sisi menjual bukan menjual ya menjual sesuatu yang baru yang bisa ditampilin gitu tapi gue liat tuh lu juga separuh senayang nih baratnya bisa membaca masa depan pasar gitu pasti mantep lu ibaratnya lu tau oh ini ambil ini aja deh gue tau ke depannya bahkan belak lu tuh ada sense apa gitu dibalik itu kok lu tau wah gue tau kan kebetulan gue yang paranormal oh iya paranormal apa paranormal nih paranormal komaru iyaa 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 lagi ada lagi iyaa ada lagi contohnya kenapa ya lu baru bicara seperti itu nah kayak kemarin lu sempet ngambil-ngambil artis yang kecil-kecil ibaratnya ibaratnya gue ngambil adegan-adegan band aja lu adilin di synchronize ibaratnya lu ngambilin lu ngambil ibaratnya kayak si raja aja ibaratnya lu kenapa bisa seberani itu ibaratnya bukannya lu takut ngapain sih ini orang bawa-bawa raja gitu ngapain sih ngomongin orang bawa soneta gitu yang awal-awal gitu sebenarnya lu kenapa pertimbangan lu pertimbangan gue adalah masalah ya pertama kan pasti gue riset kan seperti itu riset dan ngadirin apa yang belum pernah ada oh lu berarti untuk menghadirkan sebuah performa tuh mungkin mesti riset dulu di sebuah riset tapi bukan nanya orang ya tapi gue ngeliat ngeliat risetnya kadang terdiriku sendiri yang gue posisikan diri sebagai penonton ibarat kayak wah gue bakal seneng gue ngebayangin penonton sinkronas yang emang udah seneng secara suasana dikasih lagu-lagu yang emang anjing gue nyanyi lagu ini gitu ya maksudnya gue kalau yang keman karokemlayu ngebayangin seperti itu gitu kan lu bayangin misalkan dengan kondisi sinkronas mungkin kalau kalian pernah datang benar-benar gak lu belum gua gua selalu kejebak gua ini pernah datang ya maaf maaf bodoh bodoh gue pasti datang tapi pas hari pertama yang si didi padai didi al-mahrubadai itu pas gak datang hari berikutnya pas raja udah gue datang oh iya maksudnya dengan suasana penonton sinkronas yang seperti itu dihadirin misalkan ya gue ngebayanginnya waktu itu saat wah penonton sinkronas gue taro jam 10an nih dikasih dengar lagunya cari jodohnya wali pasti seneng banget ya orang-orang nih gitu dan itu gue ngeliatnya kayak pas tahun 2018 gue ngundang jambit juga kayak gitu gue bayangin nih semua penonton sinkronas nyanyi Suri Tejo iya pasti kerinduan lah ya iya gue jadi orang audio anjir kerinduan gue nih dengan SMP gue nih dan lu pengen kan pasti punya kesempatan nonton jamrut nyanyiin Suri Tejo iya orang-orang yang ngeblend semua entah metal entah apa nih milenial semuanya dan waktu si waktu si om leo sama sama kan namanya yang apa sih Charles Charles bukan bukan dia sama ini nih kalau gak salah apa sih namanya yang kpop-kpopan itu apa namanya yang mana yang dimana smash oh smash ada smash ada smash anjirin gue walaupun kamu nafik ya gue pernah nyanyiin ini nih gue harus nongkrong disini iya iya ya emang itu sih yang mau ngadirin ibaratnya kayak kalau ngambil gambaran besar lagi ya gue mau coba hadirin inbox dahsyat oh iya tapi dengan itu ya dengan brand image yang berbeda iya kenapa ada om leo kan untuk bungkusan ya oh iya anjing om leo bakal main sama mereka nih iya 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 walaupun om leonya masih segmented ya iya iya sorry kalo mau pengen gue tanya tapi di tubuh sinkronnya sendiri ada perdebatan gak sih hal-hal lu jangan ngundang ini entah merubah image kita ini banyak selalu terjadi perdebatan tapi kan gue selalu datang dengan alasan yang kuat dan dengan argumen lu yang belas dan kebetulan di program yang punya hak veto kan gue tapi bukan berarti gue seundang-undang mau undang sesuka hati gue oke tapi gue dengan dengan pemikiran yang emang gue sampaikan juga kenapa lu mau undang ini ya maksudnya maksudnya dari dari tahun 2018 juga kayak undang misal kayak ndx gitu ya peribangan di uterang juga emang pasarnya ndx pada beli enggak lu jangan ngeliat pasarnya ndx pada beli apa lu gak tapi gimana caranya lu nghadirin yang emang lagi populer orang bikin penasaran lu hadirin disinkronize gitu nanti orang akan ikut sendirinya kok beli gitu emang ada yang nonton urusan ada yang nonton belakangan intinya kan nih ekshibition menurut gue gitu gue yakin dengan kontennya gitu gue yakin dengan kontennya ndx besar banget kan saat itu terus gue di ya maksudnya mungkin kali keduanya dia main di Jakarta dengan sambutan yang luar biasa dengan tiket yang bukan untuk penonton ndx di jawa tengah lah sama gitu ya pertimbangan banyak kayak bahkan Undang Endang Sukamti emang fansnya Endang Sukamti pada ngomong ya pada bayar jangan ngeliat ke fansnya pada beli atau beli tapi penipuan mereka kan ada orang ada orang yang emang pengen nonton indang Sukamti tapi bukan fansnya yang nonton bukan si Kamti mungkin kalo gabung sama si Kamti mereka agak gengsi gitu tapi dengan masuk sinkronize semua gue bisa ngeblend nih sama orang iya kayak nonton Sukamti kayak nonton SID seperti itu jam gue termasuk ya Pak Deddy Pak Deddy NDX ya Roma Hirama pertimbangannya kayak gitu gue udah nyangka waktu itu dia undang si Johnny Agung woi gokel lu anjir lu kan hero lu kan hero di Bali kenapa bisa sampai kesini gue pertimbangannya apa wiset lu sedalam itu bagaimana om Johnny gue emang tau dia juga kan tau kenal kebetulan kenal personal juga udah lama juga kenal karena dulu kan gue ngurusin Array juga Array Sky Array Sky maksudnya ya gue sama Johnny Agung dari dia masih maksudnya dari waktu itu dia jadi homebandnya Apache waktu itu jadi homebandnya Apache ERA gak enak banget berarti dia ngomongin Apache ERA gak enak banget kalo ngomong Apache umur dulu kelihatan men ha 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 jadi homebandnya Apache ketemu Johnny Agung disitu ya kayaknya gue pengen ngundang dia ke Jakarta kalau misalkan gue punya acara gitu ya 2018 lah waktu itu gue ngundang Johnny Agung dari Balinya banyak no stress ya Johnny Agung no stress terus si si Sker Rolf Bang ya ada Rolfas juga ada Nafi Kula ada Zat Kimi nya waktu itu banyak banget tuh band Bali yang gue ajak berarti lo sampe segitunya ya ke skena-skena di daer-daerah itu ya lo riset lo berarti ya pasti ya kuncinya kan sebenernya silaturahmi dan eksistensi ya ya gue berkenalan dengan mereka juga gitu kadang kan ada orang jatuhnya lo kurator apa gimana sih Cuk? program director kalo disinkronis program director tapi kalo menurut gue lu sebagai kurator juga kalo menurut gue ya fungsi nya kan disitu juga jadinya gue menilai band ini lah oh band ini punya masa depan ini band ini bakal bedak ibaratnya lu bisa membaca pasar ya kalo gue ngomongin bali kan kenapa lu undang kayak gitu kenapa lu gak undang lolot atau nanobiru gitu kan ya menurut gue engga belum lolot atau nanobiru bakal gitu ya bukan gitu ya walaupun si Gus B manager lolot juga minta juga kan kayak berucub gitu biar sekalian atau gue kayak entah entah lu nih kayak gue karaoke melayu tuh udah ada di benak gue dari 2016 tapi gue bilang ga sekarang nih belum belum nih orang masih malu-malu nih kayaknya ya 2019 kan kan 2019 waktu itu kebetulan perputaran 2018 ke 2019 kan emang orang lagi yang norah-nora jadi hal yang keren buat orang-orang gitu kan nah pas nih gue bilang nih momennya dah dah selain gue bikin itu ya gue harus bikin pre-eventnya lah maksudnya pre-eventnya dalam artian gimana nih gue memasarin biar emang antusias orangnya kejaga gitu roadshow-roadshow nya itu berarti bukan roadshow yang bukan roadshow yang apa ya bukan roadshow yang resmi ya maksudnya ya gue bikin kayak termasuk Andika gue bawa ke lockdown Andika gue bawa ke Obama Goffard kayak gitu kan sebenernya ya gue gimana mau perkenalkan ngebayangin orang biar punya suasananya dulu nih oke pengen tanya nih lu tuh bocah yang ternanya tajur apa gimana sih kalo diliat dari gaya sekarang nih kan sepeda main sepeda ibaratnya motor ibaratnya punya lah bagus ibaratnya Brompton agak gue gak punya Brompton gak suka iya siap-siap iya lah merendahnya agak emang gak punya belum 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 nundupin dari mas kapal ya gue gue punya kesempatan beli Brompton waktu itu tahun 2000 tahun 2016 sampai 2019 ya kebetulan waktu itu lagi di kota tempat dibuatnya Brompton ya waktu itu kayak emang gak tertarik kayak dan Brompton belum populer juga kayak dan disitu dijualnya cuma 15 juta 15 juta cukup lah dibanding di sini waktu itu kayak emang gak gak tertarik aja nah tadi gue pertanyaan gue belum terjawab lu emang bocah yang terakhir kaya apa gimana sih kagak kalo ngomongin terakhir kaya emang enggak dulu gue sempet gak punya uang pulang kuliah baca puisi di bus pas udah sakur lu musikalisasi puisi eminan loh pak ojok iya udah masuk tol baru dibuka saya di bus pernah seada-adaannya lah gue sebenarnya dari dulu mah dulu ya gue ada di posisi yang saat gue ngeliat makanan pake mayonez wah ini makanan orang kaya nih berarti kan ya sedrop itu kan dulu makan nasi pake keranganya menurut gue ini makanan enak nih kayak di film XML ya di pojokan pake sweater dibuka abis itu saya udah masuk tol udah gue membiru ayy oke gue pandang sinar matahari oke lanjut 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 satu buah gitu loh iya berarti lu sempet ngalamin masa-masa lu memang ada di bawah tuh pak ojok iya bisa dibilang iya maksudnya karirnya belum sebelah jit sekarang nih pak ojok ya iya alhamdulillah iya pernah ngerasain jadi ya gue masih punya jiwa pekerja lah ibaratnya kayak masih punya jiwa untuk wah gimana cara survive nih gitu ya karena emang bermulai dari situ juga dari yang emang kuliah jancokan 25 hari ibu sehari iya 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 lu awal awal murah karir lu kan di manajemen band ya iya bisa di kalo ngomongin karir secara profesional ada majors tapi kalo megang beberapa band awal band yang lu pegang apa sih pak ojok pertama kali yang gue pegang tuh kalo di the majors aditya sovian aditya sovian aditya sovian aditya sovian endresa juga tapi bukan sebagai manager waktu itu sebagai tim balik layarnya lah dan yang artinya ngurusin apa namanya lu promoin dia apa gimana iya waktu itu sebagai tim manager kan kalo aditya sovian emang gue didaluk untuk ngurusin aditya sovian waktu itu emang apa namanya dalam kurun waktu itu lu yakin kan pasti ada kan ini yang lu akun sekarang ada duitnya kadang ga ada duitnya kadang gede kadang lu apa halus lu yang membuat lu tetap bertahan ya jangan melihat ke duitnya jalanin aja iya tapi kondisi lu ga pegang pasti ada kan ada ada banget gambling berarti dia ada banget ya gue pernah ada di masa makan nasi pake masako doang wajir lu kayak di film-film berarti yang maria cekuh iya iya ada makan nasi pake masako doang segala macem ga punya ga punya duit waktu itu jalan kaki dari matraman sampe halim aja ga punya duit iya jalan kaki dari matraman sampe halim tapi tetep lu lakuin ga? karena lu punya visi ke depan gua yakin din kalo gua tetep disini gua takut bakal jadi kok gua bisa bakal punya duit kok lu punya perasaan nah ada kan banyak orang yang gak seles banget ga usah ngeribetin diri sendiri sih intinya kalo dari gua ya maksudnya kayak nikmatin aja perjalanan lu gitu jangan dibikin-bikin dalam artian ya oke nih lu udah dikasih kesempatan ya udah jalan aja konsisten aja disitu pasti akan dikasih jalannya gitu asal lu mau belajar gitu kan banyak orang kayak ah ini bukan tempat gua nih padahal lu baru 3 bulan kerjalan banyak orang yang ngomain passion gitu ya juga passion gua tokai lah passion gitu maksudnya ya passion kan berhubungan sama seberapa besar penghasilan lu disitu gitu iya ya intinya gua sih nikmatin aja jalanin aja ya gitu ga pernah gak pernah gak pernah berekspektasi tinggi dengan perjalanan hidup gua ya maksudnya ya gua juga gak pernah berekspektasi gua ada di saat gua sekarang lah ibaratnya gitu yang bisa punya kesempatan ada di balik layar sebuah festival yang gede gitu ya dikenal satu Indonesia lah ibaratnya gitu iya atau ada di belakang band yang memang namanya bisa dikenal di Indonesia juga gitu nah apa oke tadi kan gua sempat nanya nih tipis-tipis nih tipis-tipis tipis-tipis nah itu dengan biayanya The Major tapi kalo si artis punya duit The Major bisa produksi tapi artis juga bisa ngasih duitnya untuk produksian itu sendiri jadi sebenarnya itu gak menutup kemungkinan hal itu ya iya The Major kan fokus bisnisnya emang distribusi ya distributor ya distributor cuman dia ada dua fokus dua opsi lah sebenarnya satu titip edar kalo mau gabung The Major satu lagi tuh master license oke master license tuh yang emang duplicating tuh di cover The Major semuanya lah cuman kalo itu ada proses kurasi di dalam The Major nya maksudnya dalam kurasi ya si band ini layak gak nih bukan layak maksudnya kayak band ini gimana nih master license-nya nih ibarat ya ada riset di dalam situ oke terus yang ketiga tadi kan sempet gua tanya yaudah tolong produksiin aja ntar dari gua yang biayain bisa juga intinya titip edar tuh kita ngasih pilihan kalo mau produksi sendiri gak apa-apa lu mau produksi di The Major juga bisa gitu terus untuk masalah ibadah kan ntar kalo ada kalo ada promo-promo itu jadi The Major yang ngurus semua bisa pokoknya ya itu tinggal bisa diomongin kok antara kalo The Major yang gak ngurus ya The Major ngasih database-nya silahkan lu gimana perjanjiannya aja itu maksudnya gimana kita ngeliat lingkup perjanjiannya juga jadi ya ya kalo ga diurusin promosinya ya The Major bisa kasih database kok bisa lu gunain buat promo-in diri lu sendiri promo-in diri lu sendiri link-nya dikasih gitu oke nah kalo gua tanya untuk bisnis kayak model The Major ini untuk saat ini nih apa namanya kalo bahasa kasar menguntungkan gak sih ibaratnya profitnya ada kalo orang mau mulai seperti The Major gitu ya kalo The Major gak profit gak ada sampe sekarang ya gitu kalo ngomongin profit sih dalam jual beli pasti ada profit ya ya tergantung gimana kita ngebaca kesempatan sama apa yang dibedakan dengan yang lain aja ya kalo baliko ngomongin profit ya profitnya pasti ada gitu dan itu yang bikin The Major bertahan sampai sekarang gitu ya karena kan kalo ngomongin rilisan fisik orang bilang udah mati ya engga sih sebenernya masih ada peminatnya cuman emang gak setinggi dulu gitu karena orang kan udah punya pilihan tapi masih banyak orang yang emang punya kesenangan lebih kalo beli rilisan fisik lebih ke segmen itu arahnya berarti ya dan apalagi sekarang makin dikit juga ya opsi buat muter sidi kan di mobil sekarang opsi buat muter sidi gak ada kebanyakan usb atau one out sekarang gitu ya itu makin sempit lagi pasarnya kan karena orang gak punya alasan untuk beli sidi mungkin rilisan fisik itu mungkin jaman sekarang tuh sebagai salah satu buat itu ya merchandise sekali ya ya bisa dibilang jadi merchandise ya jadi merchandise emang bentuk merchandise nanti kan dibikin sebuah kayak bookset gitu ya ada kaos, CD, segala macem makanya sekarang kan inovasinya berkembang kan jadi bookset lah dibikin CD nya yang kayak gimana lah atau dibundle sama apalah gitu dibundling gitu ya sama kita nanya sama si kemarin tuh sama si... nit sama si si nit baca apa? si li nit ngirin si sing amang arah aja oh jauh 20 ribu si ini kemarin siapa namanya? ucub 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 buluk bukan setelah ucub nah ini kan gue baru ini sekarang ucub lolos ucub lolos ucub lolos itu baru lord ucub banyak yang salah paham ya lord ucub tuh ucub lolos bukan gue lu beda kalo bagi gue lorot sih ini banyak yang salah kapra karena gue pernah main di kendari si ucub pop itu ada orang selfie kasih pamung bang harian bang sammy gue lagi sama lord ucub nih wah beda yang ucub yang dimaksud di video lu nih ini bukan ucub lolos ini ucub Tigo Bale ucub Tigo Bale siapa sih itu? Danny Frustasi oh Danny Frustasi oh Danny Frustasi Danny Frustasi ibaratnya dia ngomong kan untuk distribusi albumnya dia udah untuk dengan gersis yang harus gue ngebahas itu kemarin iya 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 nah lu mulai apa sih ngerasa lu bisa hidup layak di industri musik perindian sidestream ibaratnya lu kalo awal kan ya namanya sidestream kan duitnya kan ya gak segede je sekarang kan ibaratnya lu mulai ngerasa bisa layak dapat penghasilan layak tuh disini tuh di mana-mana tahun keberapa pahucub? layak kan tergantung lu merasa cukup patuh muka ya sebenernya kan? kalo dengan gaya hidup lu sekarang ya baratnya lu bisa oh gue juga masih santai kok wah itu di summer rendahnya iya iya gue sekarang makan juga masih rileks rileks gue yakin nih disini gue bisa survive gitu gue bisa ngelihudupin keluarga gue bisa nih ya dari awal gue kerja di The Majors pun gue udah yakin maksudnya nih ya ini bisa jadi bisa jadi mata pencarian gue lah masalah nanti gue bisa ngelihudupin keluarga atau enggak kan ya asal konsisten gue yakin nih asal konsisten perhitungan gue matang untuk masalah uang dan lain-lain bisa kok dan gimana caranya gue ngasih nyari kesempatan untuk bikin pekerjaan kan? nah itu di daerah-daerah masuk tahun keberapa kok? ya mungkin dari 2009 ke atas ya udah lu ngasih apa? kayaknya gue bisa hidup mati disini nih iya karena kan ya gue ngerasain ya gue ngerasain kerja dibayar yang wah gue ngerasain punya uang 2 digit juta nih gitu juta gue 2 digit ini terus ya kayak ya udah dari situ juga ya udah lah konsisten aja disini karena kan masalah cukup eh layak atau enggak layak kan masalah cukup atau enggak cukup kan ya gue sih gue orang yang ah udah ini cukup nih gitu gak usah gak usah ambisius jadinya juga kayak yang ya kerjaan sih bisa ambil lah kan tawaran ada aja mau 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 kalau gue ambil semua kan jadinya bisa backfire ke gue gak ada yang bisa di kerjain nih ternyata nih ah sibuk banget nih jadi gak fokus kerjanya wah itu kan jadi omongan gak enak ya iya bener sih dari belakang-belakang tak ada sound-sound gak enak gitu ya udah fokus aja ke ini gitu karena gue pernah menjalannya yang kayak wah bisa nih gue kerjain nih jadinya ya malah petaka jadinya karena gak keberes semua-semuanya ya iya malah gak kepegang kan jadi taksin juga gitu iya 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 kalau Nus sampai sekarang ini band apa menurut lu yang pernah lu pegang tuh yang paling rewel? kalau rewel sih enggak ya sebenarnya ya rewel sih alhamdulillah gak ada yang rewel band yang gue pegang dari dulu sampai sekarang ya sama sekali gitu gak ada enggak ada tiarnya Sofian, Rain The Sky, Superglad, Morfem si Bara, Danila Andika gak ada yang rewel enggak ada apa? apakah kamu memang enjoy menjalaninnya mungkin kali ya? iya enjoy, rain ball aja mereka gitu oh oke rain ball sih gak ada ya alhamdulillah gak ada yang ribet lah gak ada lu kalau dalam ngemanage salah satu brand ini lu ngebangun image mereka atau cuma ngejalanin tugas lu libaran nyariin job doang? atau ada beresom bareng-bareng ya kayak Danila kan beresom bareng-bareng juga ya gue nyampein jodoh gue pengen dulu jadi lu apa adanya gitu ya nah gue minta ya seorang manajer artis atau manajer band tuh fungsinya saat ini tuh sebagai apa sih? selain cuma nyariin job nyariin nyariin apa namanya klien tuh apa sih? seorang manajer band tuh apa sih? banyak orang yang manajer band tuh sebenernya kayak strategic planner ya lu mesti dalam band kan kayak sebuah perusahaan oke misalkan band setiap tahunnya bikin kesempatannya gimana nih? gimana caranya lu biar grafik lu tetap stabil gitu di luar nyari job misalkan lu mau coba bangun konsep biar band ini jadi spotlight dibanding yang lainnya gitu contohnya kayak Danila deh gitu saat waktu gue belum pegangan dia pengen dibikin cantik-cantik kayak jadi cantik lah ya gue gak mau gue pengen yang cantik-cantik ini udah rame nih udah ada Raisa lu gak bisa ngalahin Raisa lah dimana Raisa cantik main lagu pop segala macem ada Isyana ada Andin blablabla jadi gue pengen lu jadi lu dan lu kemabuk silahkan kemabuk lu rembel-rembel ya jalannya kan kosong kan jadi lebih gue bisa ada di posisi yang sama nih jadinya gitu tapi kan sebelumnya sih kalo ngomongin si Danila kan sebelumnya sosok yang imut-imut yang manis yang manis tapi begitu semakin kesini semakin kesini dia kan jadi sosok perempuan gadis yang semakin rebel apakah ada campur tangan untuk membentuk sebuah brand image dia atau gimana? bukan campur tangan sih ya pasti ada ya maksudnya di awal gue megang dia gue pengen dia kayak gitu lah termasuk ya jadi brand nambah satu salah satu apa sih A.O ya? Jaeger 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 sini loh Jaeger sini nih Jaeger sini nih terus ya jadi ya emang arahnya gue bawa ke sana jadi buzzer kondom saat itu yang emang jadi punya karakter tersendiri dan ilahnya nih gitu berarti lu juga salah satu orang yang mikirin strategi planner apa strategi apa strategi untuk mengikirkan gimana ini arah produk gue ke depannya ataupun brand yang gue wakilin ke depannya lu juga harus seorang manager harus punya kayak gitu ya dan brand sama dengan artisnya pasti bukan gue cuma sedar organisasi waktu doang waktunya dia doang ya enggak lebih dari itu kerjaan manager tuh ya sampai lu promosi lu mau kayak gimana nanti nih Spotlight nya ini mau di apa nih tema yang kayak gini nih itu bukan cuma gue kira dulu ya gue blokan gue sih gue kira manajer tuh cuma sekedar kalau ada ngomong hubungi organisasi doang oh ntar minggu ini main di sini ya oke iya iya gue juga dulu berpikiran kayak gitu ternyata lebih dari itu seorang manajer kan bukan cuma angkat telepon terima job lu ada bangun di sini harga segini enggak lah ternyata lebih dari itu oke berarti emang mesti perlu apa namanya ya satu ilmu yang iya mesti ada ilmu marketingnya juga nah itu ilmu marketing menurut gue tuh dan mesti riset zaman juga oke ada lagi yang mau tanya seperti itu oke oke gue penting tanya lagi nih paut cepet dulu gak paut kalau bikin tanya sih gacor dia iya oke gue sudut dulu nih sudut-sudut apa tuh minuman apa tuh woi apa nih gitu aja apa nih gitu waw ini adalah minuman Arak Damai Ardams Ardams Jordan kayaknya Arai ah Air Neskay udah al makhlum pak iya rakdam tapi gue kalo ngomongin al makhlum ya si Arai gue tuh sempet kenal sama Doi tuh di tahun 2005 pak iya gue dibawa sama senior gue namanya Kiwing Tai iya iya kru salah satu kurungnya Stefan oh lu kenal juga pernah tau oh iya itu gue dikenalin soalnya waktu dia mau menikah sama itu ceweknya yang di luar negeri iya itu sempet gue dikenalin disitu tuh waktu jaman-jaman itu ternyata lu pernah pegang juga ya si Arai iya nah menurut lu kalo artis sekarang cabut entah cabut ke Bali atau cabut ke daerah itu kaliannya bakal bampet apa engga sih emang kalo emang kalo emang lu memang mempertahankan eksistensi lu di bidang musik khususnya lu mesti disini disini mesti nyebur disini gak juga sih itu lu bisa liat dari yang terjadi sama SID Seiki Dog Silam Seven mereka gak ada di Jakarta kok tapi antusiasnya sama aja gitu cuman emang mereka ngebangunnya dulu dari base camp mereka mesti ke Jakarta dulu kan iya mereka fokus biar jeng berarti mau gak mau kita mesti ke sentral juga usat industri nya emang di Jakarta karena semua informasi ada dari sini lah gitu oke saat saat lu butuh kombinat di luar Jakarta lu mesti ibaratnya mesti besar di Jakarta dulu nih baru lu aman ke luar Jakarta gitu untuk orang lebih tau gitu secara nasionalnya ya secara nasionalnya kan kayak gitu karena ya emang pusat media kan ada di Jakarta gitu tapi gak menutup kemungkinan lu bisa besar di daerah lu masing-masing ya kayak seperti yang Dxaka festivalis di Jogja atau lolat di Bali kan karena dia kan sampe Jakarta di di ekspos sama media Jakarta gitu gak ada cuman dia besar di Bali kan tapi kan gak semua orang sepekal lu Pak Ucuk maksudnya kalo emang kalo emang lu mau didengar orang lu mesti cabut kesini dulu Pak Ucuk enggak semua orang semulik lu gue mesti cari nih ya orang-orang yang di daerah kan sebenernya dengan keadaan sekarang kan lebih mudah ya untuk kenal sama orang ya karena lu bisa tinggal DM di sosial media gitu karena itu udah udah beres tapi kembali lagi kan kesempatan ya kalo emang lu mesti kayak eksistensinya mesti ada di Jakarta dulu nih kalo lu kayak jadi band nasional gitu dan itu buat penyelenggara acara ke Jakarta terlalu effort untuk ngundang band yang emang belum ya kayak masih nothing bawa ke Jakarta kan gambling juga ya baru kok saya besar ya transportasi ekomodasi tapi sebesar apa mereka pasti akan jadi komparasi nih kalo gua ngundang band ini mending gua ngundang band Jakarta yang ini nih harga yang lebih murah agaknya masanya itu ibaratnya pertimbangannya ada disitu mungkin ya yang bikin lu mesti ke Jakarta tuh itu si transportasi akomodasi ya karena ada satu band juga si Tasura tuh keluarnya sama banyak permintaan dari Jakarta tapi berat karena mereka terkendala akomodasi dan transportasinya jadinya kayak wah gak bisa di cover nih gitu permintannya tinggi padahal gitu sorry kalo gua tanya berarti era digital ini ngaruh gak sih untuk ngebangun image sebuah band itu biar bisa se famous mungkin gitu ngaruh lah sekarang kan setiap orang udah punya medianya sendiri kalo dulu kan lu memasuk media butuh effort yang tinggi kan baru bisa dilirik kalo dulu kan iya jadi sekarang kan lu bisa cari spotlight diri lu sendiri bisa jualan di media lu sendiri iya iya seperti itu hmm nah Pak Ucup nih soalnya gua banyak tanya nih mumpung lu kalo memang lu ahlinya di industri ini di bisnis ini di bisnis ini maksudnya lu ada taiga ada daging ya daging ketawa harus makan daging lu pernah sih ngerasain capek anjing kayaknya digini-gini mulut lu pernah sih pernah gak sih ngerasain capek di industri ini maksudnya lu pengen kayaknya kolam gua mesti lebih gede deh gua mesti main kol internasional apa gimana gitu ya kalo ngerasa capek sih ya namanya orang jalan kan pasti ada capeknya ya pasti ada capeknya mungkin bukan capek lebih kejenuhnya kali ya contoh contoh kejenuhan lu tuh iya itu butuh inovasi-inovasi lah misalkan kayak yang ya jenuh misalkan jenuh misalkan jenuh kayak gini-gini doang ya bikin satu inovasi gitu misalkan kayak nyari nge-challenge diri sendiri tapi ah coba gua manajerin Anika kayak ya nge-challenge ada challenge ya kan akan excitement kebangun kan kalo ada challenge kan tapi kan disini kan cak-cakan kan nih profit-gak profit bodo amat mesti gua jalanin dulu kayak kalo untung gua gua bisa gede alhamdulillah secara finansial tapi kalo mau yang buntung yaudahlah segini-segini aja cuma ada kecapeknya doang lu pernah gak sih ngalamin kalo ngalamin capek kayak gitu gambling sih ya pasti ada gambling ya cuma gimana caranya meminimalisir resiko lah itu aja intinya sih tapi tetep ada perhitungan seperti itu pasti kayak Andika gua manajerin dia ga ada modal ibarat ya kan tapi gua manajerin lu gua punya ide gua eh modal gua ide doang berarti lu briefing dulu deh lu mesti gini-gini pasti ngobrol kebayang gua seperti apa ya modalnya ide modalnya pemikiran sedikit banyaknya mesti sedikit lu manage sih lu masih yaa manager tadi tugasnya brand lu atur gitu ya branding lu biar bisa masuk ke image nya doi yang sekarang ini iya kan gua pengen rebranding dia kan kalo yang sekarang gitu pengen-pengen rebranding Sianika lah ibaratnya gimana pertanyaan lo ada lagi nah lu pernah gak sih ngadirin festival-festival musik di luar negri sebagai acuan lu acuan lu ibaratnya adirin adirin sih iya tapi gua tidak menjadikan SBA eh mungkin ya salah satunya ngejadiin referensi sih enggak sih cuman cuman emang pengen dateng aja sih karena gua gak pengen gua tolak ukur tuh enggak ya iya tolak ukur karena saat lu mensadur sebuah konsep festival di luar pasti akan ada omongan oh ini kayak di kocela gitu-gitu-gitu gua pengen idenya idenya clear lah gitu idenya clear yang emang ini buah pemikiran gua kalaupun emang sama-sama yang lainnya gua gak ngerasa sebel eh maksudnya kalaupun di sama-sama yang lainnya ya gua bisa ngebantah karena emang gua gak menjadikan apa-apa referensi gitu ini gitu ya termasuk ya festival atau konsep segala macem gua pengen ya gua gak ngeliat kemana-mana konsepnya emang fresh iya jatuhnya ibaratnya sekolah itu lebih karak tapi kalo gua liat sekarang sorry ya lu tuh sebagai kalo di luar manajemen artis segala macem ya lu lu tuh sebagai salah satu orang yang jualan desa ah bukan jualan desain gua jualan desain gua sih lebih karna jualan konsep ibaratnya lu jualan konsep ibaratnya kaya salah satu brand kemarin yang ada yang salah satu Sondre Nalin lu kan gua punya konsep ini 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 bandnya gini gini kita bikin seperti ini 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 nah kalo Sondre Nalin gua diajak untuk mengkonsep ibarat ya untuk ya maksudnya untuk untuk rebranding Sondre lah saat itu kan mungkin sudut pandang internal mereka tuh kayak dari Sondre awal sampe Sondre tahun 2017 tuh kayak ya reviewnya kan kayak orang gak punya gak punya urgency untuk datang ke Sondre dari tahun ke tahun nih karena imat festivalnya mungkin yang terlalu corporal iya ya makanya 2018 ya gua dan beberapa temen di hire untuk jadi kurator kurator ya kurator untuk konsep gua untuk konsep pertunjukannya siapa aja yang main terus ada Teguh waktu itu untuk band-band di luar band-band ASEAN yang mau diajak siapa terus ada Kuku tuh kayaknya untuk strategi digitalnya kalau gak salah Kuku tuh saniter si Teguh tuh Sondre corner Netflix juga sekarang terus ada ruang lupa untuk art directornya ya kayak gitu nanti baginya disitu saat itu kan yaudah maunya kayak gitu ya ngobrol mungkin ya tau juga kan masih di press congo juga ikutan ya ya mungkin kerasa kali Sondre yang SKA yang 2018 2019 secara image beda dengan Sondre sebelumnya karena yang datang profilingnya juga beda Sondre dari tahun 2018 2015 kan masih ikutan masih ikutan 2015 yang datang juga profilingnya beda terus selling di dalam Sondre nya juga beda gitu saat itu kan gue minta juga jangan gak usah pakai teknologi deh orang akan lebih loyal dengan cash oke ya saat itu kan salah satu sponsornya juga biarkan Pak jam 7 udah stoknya habis terus salesnya juga yang yang keliling juga persediaan roko nya juga udah habis gitu jam 7 gitu itu kan gak pernah terjadi gitu penjualan merchandise yang memang ya karna profile yang datang juga beda gitu dan sampe berarti target market tuh kalo saat ini tuh lebih ke arah milenial berarti atau ke mayoritas orang yang masih menyempatkan diri untuk hadir ke sebuah festival kan ya skala yang lagi tumbuh kembang si milenial sini tapi umur 18 sampe 25 tapi tidak kemungkinan juga lu menjebatannya untuk si orang yang rindu old school ya pasti ya pasti kalo di single-class kan ada kalo disonderan kan ada restriction band lah objektif bandnya seperti apa gitu industri lu berkembang pojib ya dari seorang 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 manajemen band apa manajer band terus kru band malah dulu gue tiba-tiba lu sekarang udah jadi seorang ya itu tadi apa namanya kurator kurator ya alhamdulillah konsisten kan konsisten dengan belajar hmm tapi memang edukasi itu penting ya iya karena belajar kan gak pernah berhenti ya wajib belajar 9 tahun itu masalah sebenernya belajar seterusnya seumur hidup itu buat sosialisasi aja siap nah kalo lu cara tips-tips buat ngejaga komunikasi lu dengan klien ini kayak gimana yang penting kan lu kalo punya nama gede oke cuma kalo kadang-kadang kita terganjal sama namanya kita ada klien atau enggak nih percuma kita punya nama gede cuma kita gak punya ini gak punya gue lebih ke expertis lu ada dimana gitu maksudnya diluar menjaga komunikasi sih iya sih silaturahmi tapi bukan yang peres ya bukan yang gue sih bisa dibilang malah intensitas komunikasi gue sama orang-orang brand gak terlalu sebetulnya gitu tapi kan ada hal yang mungkin ya yang gue coba bangun adalah ada hal yang emang lu bisa dapetin kalo lu sama gue doang nih gitu maksudnya yang yang gue coba tawarin lah iya seperti itu berarti itu sahabah nari lu belajar lu kedepan ini apa lu kan separuh cenayang hubungan-hubungan tadi sojuran aja sahabah nari lu aja sampe-same lu minum pun kokun kan kiri dong kan kiri peker gak dong tangan kiri lebih sempit dibanding tangan kanan terus kenapa bisa begitu tangan kanan lebih aktif oh iya bener tapi dia kindal di kiri kiri-kirinya BS pernah biaktif kan kiri lebih sempit men tegana kondisi sudah pandang sudah pandang perspektif ada yang mau tanyakan apa ucub lu kedepannya ngebacanya apa nih fenomena apa nih gue bagi-bagi lah buat temen-temen yang 2021 nih sekarang 2020 kayaknya udah apa nih 2021 apa ya 2021 kayaknya semuanya orang bakal makan apapun ya ah ini orang kayaknya orang yang bakal nirlen apa yang dikasih lah ibaratnya gitu dalam hal hiburan atau dalam hal makanan ya 2021 sih kayaknya jadi kerinduan jadi kerinduan dan laper-lapernya orang ya masih kayak 2020 eh 2019 ya kayaknya ya mungkin jadi lebih beragram dari 2019 malah jadi lebih kayak wah semuanya dinikmati orang gitu apapun yang dinaikin pasti bakal dinikmati ya iya apapun subuhannya gue makan deh karena kuasa nih 2020 oh iya lapar ya bener-bener bener-bener tuh kalo lu masih aktif di industri hiburan ya di industri kreatif dengerin ya 2021 ini semuanya bakal lapar nih tips dari dan ucup nih baik pekerja apapun penampil ya nah nah semuanya lapar lapar bener-bener kalo gue penonton semua gue tontonin udah banget gitu ya di tahun 2020 gue nahan-nahan semuanya ya ya semoga pandeminya udah berakhiran semoga semoga ini pertanyaan gua nih situasi saat ini aduh klasik sih klise ngomongin situasi saat ini adidas adidas amba banget iya SL72 dong oh iya iya lebih klasik ya gimana menurut situasi saat ini lebih baik di dunia hiburan di dunia perkantongan lu ya emang time out kan semuanya lagi time out nih ya mesti ya lu ngerem semuanya cuman kan ga nutup kemungkinan untuk lu cari inovasi atau mikirin sesuatu yang emang mungkin bisa lu gunain di 2021 dikasih waktu untuk rest untuk berpikir lah hiburan ya emang ga semua orang punya kesempatan yang sama sama apa yang gue omongin lah hiburan ya ya susah juga sih ngomong kondisinya emang banyak yang berhenti ya manusia kan diciptakan untuk bertahan kan bakat bakat alami manusia tuh untuk bertahan supaya gimana cara bertahan kan lu harus punya solusi dan gue yakin setiap manusia punya solusi untuk badannya masing-masing ya ya intinya kondisi kayak gini ya ga bisa dilawan jadi dinikmatin aja kalau salah satu inovasi dari lu untuk mengisi keadaan seperti ini seperti apa apa yang lu lakukan ibaratnya kalau lu berbagi ya yang gue sih kalau yang gue lakuin ya mikirin sesuatu yang bisa bisa jadi mungkin bisa jadi penanda zaman tahun 2020 gitu misalkan kayak saat lu 2020 lu inget pertunjukan apa waktu itu tuh ada pertunjukan ini nih yang gue cepikin gitu misalkan gitu misalkan contohnya harapan lu nih apa nih cita-cita lu nih berarti ya mimpi jangka pendek lu sama ntar mimpi jangka panjang apa ya mimpi jangka pendek sih pandeminya berakhir cepet ya ini aja dulu ya maksudnya basicnya dulu ya kalau cita-cita lu jangka panjang lu apa yang mungkin mungkin muluk-muluk muluk-muluk tapi pengen tapi lu pengen cita-cita jangka panjang industri industri pertunjukan di Indonesia bisa mandiri tanpa bergantung sama sponsor kok gimana kok jangka pendekernya sama dulu jadi ya makanya harus dipikirin contohnya sinkrones lah ya berarti kita ngomongin langsung gimana caranya biar bisa bisa dibilang sinkrones menuju ke situ sih emang gimana caranya ya iya kalo bisa kita gak nyari sponsor tapi sponsor nyari kita gitu ya iya sebenernya lebih ke karakter ya sebenernya itu yang terjadi di sinkrones kan tapi kalo mulut tuh sponsor udah ibaratnya udah ngeliat sinkrones sebagai komoditi yang besar lah gitu walau beli lah iya iya tapi kalo ngomongin sinkrones itu profitnya sih awal-awal awal awal ya kalo ngomongin profit sih secara awareness dari awal kita profit secara awareness ya iya tapi ngomongin istirahat material iya bisa dibilang gak sesuai harapan lah iya kadang-kadang kan orang tapi sinkrones perjalanannya gak seperti mungkin kalo yang gua tau gak seperti festival lain yang maksudnya tahun kedua sinkrones ibaratnya udah mulai? udah gak masalah gitu ibaratnya tapi di tahun kedua cepet kan sebenernya iya cepet banget iya cepet banget di tahun-10 tahun udah mulai bisa nutupin itunya lah biaya dapurnya ibaratnya gitu kok tapi di awal-awal memang untuk si cash flow nya tuh rada-rada gini ya karena waktu itu kan sinkrones awal kemunculannya kan belum ada yang kayak gitu jadi bisa dibilang itu pilot projectnya sinkrones dan gua juga masih ngerambal secara konten seperti apa nih iya walaupun waktu itu kan gua ngomong beberapa band cuman oh gak kayak gini ternyata nih mainnya kalo festival ya gitu ya dari situ ya ya ternyata oh iya dapet nih tapi thanks banget buat lu ibaratnya lu gua kira lu tuh orang yang high profile tuh gak awal karena gua sumpah ternyata lu tuh untuk gua ajak ngobrol sekelas sharing itu masih mau ngeladenin kunyuk-kunyuk kayak gue siapa sih gue ibaratnya tiba-tiba lu mau dateng gitu menyempatkan waktu lu di diberikan kesibukan luntas sama dan juga pandemi ini kan terlalu ngantir lagi pandemi yaa thank you banget tuh Pak Ucup sama-sama dong masih otorapi kan sama yang terakhir nih kasih semangat dong buat temen-temen nih yang nonton kan sekarang lagi musim-musimnya orang lagi ngedul-ngedulnya nih jangan sampai patah semangat nih semangat tips-tipsnya nih tips-tipsnya gimana kalo kan gue gak tau juga keadaan mereka masing-masing intinya jangan panik dan dibawa positif aja sih oke saat semuanya lu ada di pikiran yang positif insya Allah lu dapet solusi pasti sih tapi lu tuh orang yang percaya di akan keadaan pandemi ini gak baik karena orang sekarang terpegi tiga nah itu udah gue tanya tadi kalo dia itu lu ternyata orang yang mana Pak Ucup? gue gue percaya percaya penyakit ada tapi ya gue lebih nating tulus karena gue punya sesuai dari apa yang gue baca ya penyakit ini kan sembuh able sebenernya jadi kayak ya insya Allah lah dengan lu lu ngejaga protokolernya segala macem ya lu tetep ya tetep ya ngejalan protokolernya harusnya lu bisa menghindari penyakit itu ya oke dan kalaupun amit-amit 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 terjangkit ya bisa masih bisa disembuhkan ibaratnya gitu sama seperti kayak gubernurnya di Bali cuma apa biar meminimalisir terkena covid sering-sering minum arak wesss gua minum arak lu makanya gua minum arak karena mungkin dari sisi saat lu minum saat lu minum arak mungkin ya mungkin pikiran lu jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke kalau dari gua sih cukup segitu aja seperti itu thank you siap bro sama-sama lu lu ucup lebih ke arah teh teh hari katanya beritanya asam lambung asam lambung asam lambung iya thank you banget buat waktunya kalo gua lagi prima sih gua minum pasti lu siap lu cabutnya buat satu buat kapan-kapan buat ini siap lu tarjap aja satu nanti siap siap berbagi pengalamannya karena ngasih sama lu mau kentuk beneran beneran ini gak apa-apa ini bahasa-bahasaan tapi sih kadang-kadang semua orang gak semua orang mau membagi pengalaman setelah lagi bisnis kayak lu Pak Ucup amin ini hal-hal positif untuk menghadapi pandemi ini termasuk hal yang positif oh iya biar orang tidak patah semangat oh iya gua dapet sesuatu yang baru nih dari semoga ya ini mau manajemen tadi kayak lu bilang tadi manajer ben tuh gak cuma sekedar cuma ngangkat telepon nulis agenda apapun ternyata mesti ada hal kreatif yang mesti dipikirin setelah pilih bisnisnya iya harus dong jangan berhenti belajar siya jangan berhenti belajar sama kan jangan ngerasa eksklusif nah ini ini kata-kata ini jangan ngerasa eksklusif jangan ngerasa eksklusif oke udah ngecek ya siap bro gak lagi dong nah biar keliatan kompaknya kita siap langsung nih dari Vodkop Vodkop Bersoreria Jakarta Bersoreria dengan mas operatornya di belakang di rumah lagi main DJ itu yang coklat gitu update antivirus oke kita closing langsung ya oke ditetap di Asus Tronok Turban salam jimek jilatin mikrofon eh thank you ya oke jilatin sampe tim mre ay check tak jika hujan 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 ha hujan 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 Terima kasih.